selamat menikmati R&D khususnya agar nanti aplikasi yang akan dibangun itu benar-benar bisa mencerminkan kreativitas anak bangsa jadi nanti regulasi kita akan bangun untuk memungkinkan anak bangsa untuk membangun tadi software-software yang ada sehingga disini kita melihat bahwa kita tidak bergantung lagi bulan-bulanan harus menggunakan produk-produk luar negeri tetapi anak bangsa pun bisa jadi R&D ini menjadi suatu kekuatan untuk menopang ini kemudian yang kedua ya tentunya untuk bisa menggunakan koneksi internet dibutuhkan hardware dan juga software makanya tadi kita sudah melakukan perhitungan apa saja sisi kebutuhannya misalkan laptop, smartphone, kemudian kalau dia mau melakukan multimedia mungkin webcamnya, micnya, dan lain-lain atau dia ingin melakukan content creator ya menjadi tiktoker dan segala macam dia butuh gimbal dan lain-lain nah itu kita sudah hitung dan nanti kita akan berikan fasilitas ya dari rambat kami PMD DKI ya tentunya akan mendorong bank DKI untuk memberikan fasilitas kredit misalnya ya dan tentunya nanti bekerja sama dengan para pengusaha TIK ya di bawah Aptiknas nah ini semuanya ini memang harus kolaborasi ya satu sama lain ya sehingga bagaimana bisa memajukan warga Jakarta adalah saling gotong royong satu sama lain pemerintah dan juga swasta bangun bangun bangun